Intro Anak penyanyi dongdut lili, Skarlina ditangkap kepolisian terkait kasus narkotika. Anak berusia 15 tahun ini merupakan siswa kelas 3 di sebuah SMP di Purwakarta. RD ditangkap saat narkoba Polres Purwakarta karena menjadi bandar obat-obatan terlarang. Yang tidak memiliki izin edar RD ternyata merupakan anak pedangdut kondang era tahun 90-an, yakni lili, Skarlina. Kepolisian mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat sebelum melakukan penangkapan terhadap RD pada minggu 12 Maret. Anak pedangdut lili, Skarlina yang masih berstatus siswa SMP ini ditangkap di daerah Ciwareng, Kecematan Babakan Ciau, Kabupaten Purwakarta. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Sulkarnain mengatakan pelaku membeli narkoba secara online bahkan sudah menjual narkoba lintas kabupaten atau kota di sekitar Purwakarta dengan targetnya adalah orang-orang dewasa. RD yang masih bau kencur ini bahkan bisa mengendalikan pengedar usia dewasa yang mana sasarannya memang pelajar dan juga usia dewasa. AKBP Edward Sulkarnain menyebut RD, anak lili, Skarlina yang merupakan bandar narkoba ini, saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. RD mirisnya juga diketahui mengedarkan narkoba di tiga kabupaten. Biasanya RD mengedarkan narkotika ini secara online maupun langsung bertemu dengan calon pembelinya. Dalam rilis yang dilakukan, ada pula sejumlah barang bukti yang diamankan dari tangan RD sodara, diantaranya adalah 925 butir obat Heximer, 740 butir obat Ramadol, dan 200 butir obat Rehexpenidil. Sementara satu tersangka lain yang merupakan kaki tangan dari RD juga ditangkap, pria berinisial I atau pengedar usia dewasa ini ditangkap bersama dengan penangkapan RD. Dari tangan pria tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti dua paket narkotika jenis sabu. Sejauh ini, aktris Lili Skarlina sebagai orang tua RD sendiri masih belum memberikan informasi atau buka suara terkait penangkapan terhadap sang anak. Lili Skarlina sempat mendatangi ruangan sab narkoba Mapolres Purwakarta untuk menjenguk sang anak. Ia tampak mengenakan pakaian serba hitam, baik kerudung, masker, hingga tasnya. Lili Skarlina datang didampingi seorang laki-laki yang mengenakan baju batik. Awak media yang berusaha mengonfirmasi tidak mendapatkan jawaban sedikitpun, dan justru Lili Skarlina ini tampak terkesan menghindari awak media. Ia hanya melambekan tangan tanda menolak untuk memberi pernyataan terkait sang anak yang saat ini menjadi tersangka pengedaran narkotika. Berusaha mengenai pernyataan terkait penangkapan terhadap dua orang pelaku. Awalnya satu orang pelaku dengan inisial DRT, berusia terserah kita miris, berusia 15 tahun, pekerjaan pelajar dan desa Ciwareng dokumen Cikau Puar Rangka. Berusia Perani tersangka, yaitu menggerakkan sediaan informasi yang tidak memiliki ijin DRT, di mana tersangka membeli sejumlah obat-obat yang tidak memiliki ijin DRT secara online, kemudian menjual kembali obat-obat itu, baik secara online maupun langsung kepada pembeli tenan cari yang terkait pada satu tempat itu. Dari penangkapan tersangka ini, barang bukti yang kita amankan sejumlah 925 bukti obat daftar G jenis heksimer, kemudian 740 bukti obat daftar G jenis tramadol, dan 200 bukti obat daftar G jenis prehepsib Pemidil. Terhadap tersangka menunggu melanggar pasal 196 menulai nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Kemudian dari pengembangan yang dilakukan pada penangkapan tersangka pertama, saya menanggap wakna ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!